hai 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 ada nama akun saya nih ini kebanyakan ini saya kalau penjual ini kenang-kenang nomor saya diwanda my artwork memang belum bicarakan ini belum belum asyik lihat ya kalau belum bicarakan tapi kalau cara nunggungnya udah bagus makarakatnya udah udah membentuk semua selain selain di sini masih ada lagi di rumah belakang Mari kita lihat di rumah belakang yang ada lagi coba kita lihat nah ini sampai saya fungsi kan lagi di rumah belakang karena kalau di depan semua kepanasan daunnya bisa pada apa kebakar salah satunya sebenarnya ya jarang saya pegang Hai intinya saya buat video ini memberi contoh para pemula yang banyak komen di tutorial saya di konten-konten saya bantuan buatin tutorialnya cara nyayat kebanyakan cara nyayat itu yang paling banyak yang nonton yang banyak nanya cara membuat akar kan mungkin saya enggak akan ulangin lagi cara membuat akar yang seperti ini ini saya khusus untuk perawatan dan penyayatan nah ini salah satu nih nih sekali lagi jangan sampai kena bagian tengahnya kita sobek dikit kita tarik nah cukup seperti ini kita lihat nah ini yang rentan ini rentan sekali nonton sekali patah ini ini ekstra hati-hati secara nyayatnya ekstra hati-hati karena kalau nggak disayat ya otomatis dia akan akan besar akan meninggi jadi nggak jadi bonsai kelapa nanti Hai dia memang intinya sabar sabar seperti ini nah ini sengaja sebenarnya kalau ini sudah saya sobek nanti batok kelapa ini akan gantung makanya cara pembentukan biar biar jadi bener menyatu dengan media tanah tapi batok kelapanya bisa sudah gantung dengan cara seperti ini ini tinggal sobek kita buang tanahnya nanti batok kelapa ini sama akarnya udah gantung seperti ini contohnya seperti ini ini udah gantung nah ini saya udah nggak berani lagi nyayat karena disayat sekali lagi kayaknya bisa dipastikan mati jadi biarkan aja dulu seperti ini biarkan ini contoh yang sudah gantung nih ini kalau waktu itu bisa laku sekitar 3k ini bisa laku 3k tapi kalau kalau sekarang agak sepi di di Lampung bonsai kelapa agak sepi sebenarnya ini yang sudah sudah bagus potnya bagus bentuknya bagus akarnya kuat ini kayak ini ini batoknya kan sudah sudah lepas nah kalau udah lepas tinggal kita kan udah menyiapkan batok yang sudah kita pernis rapi kita cat rapi nah tinggal pasang nanti begini ini nanti dikasih serat semacam kayu sama apa kapas dikasih dikasih lima teko ini ditusuk juga pakai pakai ini pakai paku kita buat dari dari apa bambu kita tusukkan ke sini kita kasih al teko kita kasih kapas udah jadi seperti ini jadi bagus lagi tinggal kita pilih bentuknya yang kayak mana ibaratnya ini ya ini kira seperti ini kalau tentang batok lapaknya ini relatif tinggal suka-suka mana yang lebih suka gitu kalau memang suka tidak harus pakai batok ya udah biarin aja biarin seperti ini ini contoh yang bakal gantung ini contoh yang bakal gantung tuh ini kalau saya copot tanahnya bener-bener sudah gantung benerin akarnya kalau saya copot tanah ini tinggal kita kita nunggu siapa yang mau beli kita rapihkan udah daun sudah pecah akar sudah menyatu dengan tanah ini tinggal kita ambil tanahnya udah gantung tapi ini memang saya biarkan aja mungkin kalau ada yang mau beli ini sengaja nanti saya spesialkan saya ambil dulu tanah ini biar gantung saya pernis lagi ini akarnya udah kuat daunnya juga udah pecah ini ukuran ukuran seperti ini kalau sekarang saya jual sekitar 500 ribu 500 ribu nunggunya bertahun-tahun guys sebenarnya nggak sesuai tapi intinya karya kita bisa jadi penghasilan untuk tambahan beli beras ini termasuk gantung juga nih ini termasuk gantung awas pisau ini nunggunya bertahun-tahun jadi video ini saya buat spesial untuk pencinta bonsai kelapa spesial untuk para pemula makanya saya sengaja buat video konten saya jarang saya mengatakan minta subscribe atau minta apa jadi silahkan kalau yang memang menginginkan channel saya berkembang silahkan dukung kami berikan kami subscribe dan jangan tayang tonton terus biar kami bisa terus menayangkan tutorial-tutorial berikutnya di seputar kreatifitas tidak harus bonsai kelapa masih banyak lagi di channel iwanda my artwork termasuk cara membenarkan sound cut atau cara bermain harmonika dengan benar nah ini sangat rentan sekali udah saya sayat biasanya kalau udah kelewat sayatannya begini bisa patah mundur mungkin seperti itulah para sahabat kreatif seputar cara perawatan bonsai kelapa cara menyayatnya bagaimana biar bonsai kelapa kita tetap hidup karena tahu sendiri media tanahnya sedikit kita paksakan kelapa kita tetap hidup intinya jangan bosan berkarya jangan bosan membuat sebuah yang positif untuk sesama salam berkreasi tanpa batas tentunya jangan lupa bahagia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tako hai hai Terima kasih.